Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Sebab Dia baik, selama-lamanya Dia baik Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan Terima kasih untuk setiap rancangan dan rencanamu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Kami tahu kau tidak pernah meninggalkan kami Kami tahu Tuhan kau tidak pernah membiarkan kami melewati setiap musim dalam hidup kami Apapun itu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami Kami mau katakan bahwa engkau lah kekuatan kami Kekuatan yang dari Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan Dan sanggup membuat setiap kami mampu Tuhan untuk melewati setiap musim dalam hidup kami Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan Sehingga apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan Kami mau tetap percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaanmu dalam kehidupan kami Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau lah kekuatanmu Tempat perlindunganku Saat badai menerka Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaanmu Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaanmu Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaanmu Aku tak akan doyang Aku tak akan doyang Sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu amin Penuhi hati kami yang rindu menyembamu Yesus sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Engkaulah kekuatanku Engkaulah kekuatanku Engkaulah kekuatanku Amin Saat pada iman Mari katakan bersama-sama Aku tak akan goyang Katakan dengan iman Aku tak akan goyang Sepatau serta ku sejauh lagi Sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Amin Penuhi hati kami yang rindu Menyembamu Yesus sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Begitu besarnya kasihmu Mari memimpin Menuhi hati kami yang rindu Menyembamu Menuhi hati kami yang rindu Menuhi hati kami yang rindu Menuhi hati kami yang rindu Tuhan Engkaulah Tuhan Engkaulah kekuatanku Engkaulah kekuatanku Suka cinta-ku Engkaulah kekuatanku Engkaulah kekuatanku Kau lah sumber kekuatan Kau lah kotak benteng yang teguh Kau lah penyelamanku Kau lah Tuhan Aku tak tak payah Sebab engkau besok aku Kau lah yang besar Kau lah yang ajar Kau lah yang besar Super kemenangan, super kekuatan Tidak ada yang lain Sungguh ajaib kau Tuhan Sungguh ajaib kuasamu Kasihmu 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 Jalang tanganmu Seluruh hidupmu Tak akan goyang Selamat Selamat Tidak ada yang Selamat Selamat Tidak ada yang Tidak menopang Tidak ada yang 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 Selamat Tak akan goyang Tak akan goyang Selamat Tak akan goyang Tak akan goyang Selamanya Terima kasih Terima kasih Roma Pasal 8 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus dari hukum Dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak Mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh Daging telah dilakukan Oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri Dalam daging Yang serupa dengan daging Yang dikuasai dosa Ia telah menjatuhkan hukuman Atas dosa di dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat Dikenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut Daging tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut Daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah Hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan Daging adalah perseteruan Terhadap Allah Karena ia tidak takluk Kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan Kepada Allah Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah Diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati Karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan Oleh karena kebenaran Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu Yang fana itu Oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Jadi saudara-saudara Kita adalah orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Sebab Jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Sebab Kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Bapak Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan kepada kita Sebab Dengan sangat rindu Seluruh mahluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh mahluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Bukan oleh kehendaknya sendiri Tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya Tetapi dalam pengharapan Karena mahluk itu sendiri juga akan dimerdekakan Dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan Kemuliaan anak-anak Allah Sebab kita tahu Bahwa Sampai sekarang segala mahluk sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tegun Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengetahui maksud roh itu Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga dimuliakannya Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu Kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup Semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai Tuhan tuntun, Tuhan melindungi Jauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bahkan maut sekalipun ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih